Intro Guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube Channel Aplikasi Project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan semoga kalian diberi kesehatan, rejeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya Di video kali ini guys, saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa kalian gunakan di HP kalian masing-masing Karena aplikasi ini sudah old device Jadi apapun merek HP yang kalian miliki, bisa menggunakan aplikasi Game Turbo Nubia Red Magic yang satu ini Kemarin itu ada yang request di channel ini Dia minta agar aplikasi Game Turbo Nubia Red Magic ada lagi Nah disini sudah saya sediakan, kalian bisa mencobanya di HP kalian masing-masing Dengan menggunakan aplikasi Game Turbo Nubia ini, kalian bisa mengoptimalkan CPU kalian Meningkatkan performa device kalian Membersihkan RAM Mendinginkan CPU Dan bisa juga kalian menstabilkan FPS yang ada di HP kalian masing-masing Karena semua itu ada di dalam fitur di aplikasi Game Turbo yang satu ini guys Kalau kalian bertanya, bang apakah aplikasi ini aman? Tentunya aman sekali Karena aplikasi ini tidak merubah file resource game yang kalian mainkan Jadi aman banget untuk kalian pakai sehari-hari lah ya Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa merasa lebih pede Karena tampilannya yang keren dan fiturnya yang bisa kalian andalkan untuk nge-game lah guys Oke langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya mau bagikan ini Silahkan langsung aja kalian download di deskripsi Kalian tinggal buka aja deskripsi video ini Dan klik aja link downloadnya Nanti kalian akan diarahkan di website Ke website maksudnya ya Di website ada dua link lagi Yang pertama link yang mediafire langsung Jika kalian menggunakan mediafire Kalian tinggal cari aja passwordnya di dalam video ini Sesuai kotak yang udah saya sediakan Tetapi, kalau kalian malas mencari passwordnya Kalian bisa menggunakan link alternatif atau yang no password Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya Di deskripsi udah saya sediakan tutorial cara download link no password guys Oke langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung aja ke aplikasinya Let's go! Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya Bagi kalian yang menggunakan link download yang berpassword Kalian tinggal cari aja passwordnya di video ini Jika sudah menemukannya, kalian tinggal buka aja di jari server ya Tetapi, jika kalian menggunakan link download yang no password Kalian tinggal install Tinggal download dan install aja maksudnya guys Tinggal cari aja folder download Namanya itu adalah game turbo nubia red magic Kalian tinggal extract aja dan masukin passwordnya di dalam sini Setelah seperti ini, kalian tinggal oke aja Jadi tampilannya seperti ini guys Game turbo nubia red magic Dan kapasitas atau aplikasi ini beratnya itu cuma 8MB Jadi kecil banget ya Cocok banget juga Cocok juga bagi kalian yang memiliki android Dengan kapasitas RAM yang terbatas atau sedikit Karena aplikasi ini termasuk ringan guys Setelah seperti ini, kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai Setelah seperti ini, disini ada tulisan open Kalian tinggal klik aja Dan tampilannya seperti ini guys Jadi aplikasi ini adalah aplikasi game turbo nubia red magic Nah disini, disebelah kanan ini ada pilihan turbo speed Maximum speed Disebelah kanan, tapi sebelum itu disini ada turbo speed Maximum speed Dan disini ada aplikasi yang terinstall di hp kalian masing-masing ya Di sebelah tengah, kalian tinggal geser aja Disini ada pedigin CPU Dan disebelah kanan lagi ada fps optimizer Atau pengoptimal fps ya Sebenernya di pojok atas kiri ini ada tombol Kalian tinggal klik aja disini Klik aja Nanti akan ada seperti ini guys Disini karena saya menggunakan mode gelap Dia akan hilang Kalau saya menggunakan mode terang Mode gelap maksudnya Disini saya aktifkan dulu Dia akan kelihatan guys Nah seperti ini Jadi kelihatan seperti ini ya Disini saya tutup lagi Biar dari awal lagi guys Klik Nubia red magic nya Otomatis dia akan kebuka Dan tampilannya saya patik ini Nah disini ada titik 3 Disini ada logo red magic nya CPU cooler fps ya Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Kalian klik aja dulu ini Disini ada share privasi lisensi Kalian tinggal klik aja Lisensi nya ini Lisensi Nah seperti ini ya Dan langsung aja kalian pilih turbo speed Klik aja turbo speed nya Dan tunggu sampai prosesnya selesai Jadi kalian tinggal sabar aja Kalian tinggal bersihkan aja HP kalian dengan aplikasi game turbo nubia ini guys Setelah seperti ini Kalian tinggal pilih maximum speed Agar performanya lebih dioptimalkan lagi Disini ada tulisan Term extra result is ready Jadi seperti ini ya Habis itu apply Dan tunggu sampai prosesnya selesai Dia akan menerapkan semua Semua setting yang berguna bagi HP kalian Kalau ada notifikasi seperti ini Kalau kalian dibawa ke notifikasi seperti ini Atau perizinan Kalian tinggal izinkan aja Setelah seperti ini Kalian tinggal back Dia akan menggelap seperti ini guys Ini bukan berarti HP kalian error Bukan berarti HP kalian rusak Karena aplikasi ini Mampu merubah setelah sistem Jadi si aplikasi ini Akan merudupkan device kalian Agar performanya lebih meningkat Dan baterainya lebih awet Disini kalau kalian merasa Lebih gelap Kalian tinggal terangkan aja Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Kalian tinggal geser aja ke kanan Di sebelah tengah ini Ada tulisan cooldown now Jadi aplikasi ini Mampu mendinginkan device kalian Kalau kalian ngerasa Saat kalian bermain game Atau setelah bermain game Device kalian tuh Anget-angen 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 Sedap gitu loh ya Kalian tinggal Cool now aja guys Agar performanya Lebih dioptimalkan lagi ya Nah kalau udah seperti ini Kalian tinggal back aja Dia akan otomatis ngeback lah Kalian tinggal geser aja Ke kanan lagi Di kanannya lagi ada FPS Optimizer Kalian tinggal hidup ya Dan di pop-up Kalian akan ada tulisan ini Nubia Magic Nubia Magic FPS Lagi aktif Begitu ya Dan di bawahnya Ada tulisan FPS Counter Atau Matter Kalau kalian ingin mengklik Atau menghidupkan FPS nya Kalian tinggal klik aja Kalau kalian di bawah Ke perizinan seperti ini Kalian tinggal izinkan aja Habis jump back aja Setelah itu Kalian tinggal klik aja FPS Counter nya Klik aja lagi Dan di atas ini Akan ada FPS yang ada di HP kalian guys Kalau kalian merasa ini Tidak terlalu penting Kalian tinggal matikan aja Dia akan hilang Hidupkan Matikan Hidupkan Matikan Seperti itu guys Setelah seperti ini Kalian tinggal geser aja Ke paling kanan Dan sekarang Kalian tinggal pilih game Yang mau kalian mainkan Disini ada semua aplikasi Yang terinstall di HP kalian Atau di HP saya Nanti juga begitu di HP kalian Aplikasi dan game kalian Kalian akan jadi satu disini Setelah seperti ini Kalian tinggal pilih game Yang mau kalian mainkan Saya mau main ini Klik Habis itu Oke Dan otomatis Game yang kalian pilih Akan diboosh Secepat mungkin Saran saya Setiap kalian mau bermain game Kalian lewat Atau login Dari aplikasi ini Agar performa Divers kalian Bisa diandalkan Untuk bermain game Saat kalian merasa FPS nya yang tidak stabil Atau sempurna patah Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Untuk mengoptimalkannya Oke langsung aja Kalian coba aplikasi yang satu ini Di HP kalian masing-masing Jika sekiranya Ada masalah Atau Tidak bisa diinstal Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian punya request Atau keinginan Tentang aplikasi yang ingin dimodding Silahkan komen juga Di kolom komentar Nanti kalau saya sempat Saya sediakan Dan upload di channel ini Oke mungkin sekian dulu video dari saya Kita ketemu di next video Bye